Anak Harimau Jilid 27. Huyong Sian Chu dapat menyaksikan kejadian tersebut dengan sangat jelas, ia cukup mengetahui akan kelihayan paku penyesak hati dari Tuan Kitin tersebut, tanpa sadar teriaknya kaget. Anak Giyok, hati-hati dengan senjata rahasia. Dalam teriakan tersebut, dia bersama Xiao Qian dan Cai Soat telah memutar pedang masing-masing menciptakan selapis kabut cahaya di depan mata, lalu menyusul di belakang Lansi Giyok menerjang ke atas perahu bermodel keraton itu. Keadaan Lansi Giyok selama ini tak ubahnya seperti orang kalap, hawa sakti hut Kong Sinkang telah dipancarkan menyelimuti seluruh badan, hasratnya sekarang hanya satu yakin membunuh Tuan Kitin dalam sekali pukulan, bahkan terhadap peringatan dari Huyong Sian Chu pun seolah-olah sudah tidak terdengar lagi. Tubuhnya bagaikan sambaran petir meluncur ke bawah terus dengan cepatnya. Sekarang, Tuan Kitin baru mengerti apa gerangan yang telah terjadi, namun dia tetap tidak paham, mengapa pemuda berbaju biru itu hendak beradu jiwa dengannya. Melihat Lansi Giyok menyerang ke arahnya secepat petir, sekali lagi ia tertawa dingin, sambil membentak keras, ketiga batang paku penyumbat hati yang telah dipersiapkan itu segera dibidikan ke wajah Lansi Giyok. Biarpun Tuan Kitin sendiri diliputi oleh kobaran amarah, namun berhubung di belakang Lansi Giyok mengikuti Huyong Sian Chu maka timbul pula perasaan segan dan jari di hati kecilnya. Alhasil dia tak berani melepaskan serangan mematikan ketubuh Lansi Giyok, biarpun ketiga paku penyumbat hati itu dibidikan secepat kilat, namun sasarannya bukan upun-upun lawan. Dalam pada itu, Lansi Giyok tidak menyangka kalau Tuan Kitin bakal memelidikan senjata rahasia ke arahnya. Dalam kejutnya, tiga titik bayangan hitam telah mendekati kepalanya dengan disertai desingan angin tajam. Dalam gugup dan gelisahnya, ia segera membentak keras, secepat kilat tangan kanannya dikebaskan ke depan, serta merta ketiga titik bayangan hitam itu sudah dihajar hingga terpental ke tengah udara. Tapi dengan demikian, hawa murninya jadi membuyar, tubuhnya otomatis terperosok ke bawah dan meluncur ke arah telaga titik. Menyaksikan kejadian ini, Tuan Kitin segera tertawa terbahak, bahak sambil berseru. Bocah yang tak tahu diri, tanpa sebab tanpa musabak berani amat kau menyerang aku. Belum selesai perkataan itu diucapkan angin tajam melesat lewat, di antara kilatan cahaya pedang. Huyong Sian Chu, Si Chai Soat serta Chu Siaw Chian telah mendarat pula di atas perahu tersebut. Dalam saat yang bersamaan, Lansi Giok yang terperosok ke arah telaga itu sudah membentak keras, sepasang ujung bajunya bersama-sama dihantamkan ke arah permukaan telaga. Belaham titik. Tanda petik. Percikan bunga air memancar setinggi berapa kaki dari permukaan telaga, memanfaatkan tenaga pantulan yang dihasilkan atas pukulan ini, Lansi Giok melejit kembali ke udara dan hampir bersamaan waktunya dengan kehadiran Huyong Sian Chu bertiga ia mendarat pula di atas perahu. Tuan Kitin menjadi amat terperanjat sambil membentak, cepat-cepat dia mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan dasyat ketubuh. Lansi Giok yang sementara itu belum sempat berdiri tegak. Waktu itu Lansi Giok telah menghimpun segenap tenaga sinkangnya mengelilingi seluruh badan, tenaga pukulan juga telah dipersiapkan dalam telapak tangan kanan. Belum lagi tubuhnya berdiri tegak, ia sudah merasakan datangnya serangan musuh yang semakin mendekat maka dalam kerepotan ia membentak seraya melontarkan tangan kanannya ke muka. Segulung angin pukulan yang dasyat dengan disertai desingan angin yang memekikan telinga langsung membendung datangnya serangan dasyat dari Tuan Kitin yang disertai tenaga pukulan sebesar puluhan tahun hasil latihan itu. Belaam! Sekali lagi terdengar suara ledakan keras yang memekikan telinga, angin puyuh memancar keempat penjuru, perahu bergoncang keras, seluruh lentera pun padam semua dibuatnya. Secara beruntun Tuan Kitin mundur beberapa langkah, wajahnya yang jelek berubah menjadi pucat pia seperti mayat. Sepasang tangannya menekan dada sambil menahan penderitaan yang hebat, keadaannya nampak dicekam kesakitan. Berhubung serangan dilancarkan secara terburu-buru. Lansi Giok tidak dapat melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga, akibatnya ia tergetar pula sampai tubuhnya gontai dan nyaris terjatuh ke dalam air. Bayangan manusia tiba-tiba berkelebat lewat. Xiao Qian dan Cai Soat menerjang ke muka untuk memimbing si anak muda tersebut. Di saat mereka sedang menahan tubuh Lansi Giok, Tuan Kitin juga tak mampu menahan diri lagi sehingga tubuhnya roboh terduduk di atas lantai geladak bahkan sempat muntah darah segar. Waktu itu, suasana di sekeliling telaga dicekam keheningan yang luar biasa, hampir semua orang yang berada di perahu-perahu perang itu berdiri tertegun karena kaget dan termangu oleh peristiwa tersebut. Hu Yong Sian Chu dengan pedang terhunus sedang bersiap-siap menegur Tuan Kitin. Ketika secara tiba-tiba Lansi Giok yang baru saja dapat berdiri tegak telah membentak nyaring. Bajingan tua, serahkan nyawamu titik. Tanda petik. Dalam bentakan tersebut, tubuhnya menerjang tiba, tiba-tiba telapak tangan kanannya diayunkan ke depan membaca ubun-ubun Tuan Kitin titik. Saat itu, Tuan Kitin sudah luka parah, isi perutnya telah goncang dan kehilangan kekuatan untuk menghindar, menghadapi ancaman demikian, dia hanya bisa memejamkan matanya menunggu saat kematian tiba. Pada saat inilah, sesosok bayangan ungu berkelebat lewat, Hu Yong Sian Chu telah meluncur ke muka sambil membentak keras, secepat kilat dia cengkeram pergelangan tangan Lansi Giok yang sedang melepaskan bacokan itu. Mimpi pun Lansi Giok tidak menyangka kalau orang yang menghalangi usahanya membunuh Tuan Kitin adalah Hu Yong Sian Chu, dalam keadaan tanpa persiapan pergelangan tangan kanannya segera kena dicengkeram. Peristiwa ini kontan membuat anak muda tersebut berdiri tertegun. Xiao Qian serta Cai Soat juga dibikin tertegun oleh kejadian tersebut. Untuk sesaat suasana yang semula dicekam keheningan kini diledakan kembali oleh teriakan-teriakan yang keras di seluruh kapal perang yang mengepung di sekitar telaga, bersama-sama bergerak mendekat. Hu Yong Sian Chu takut terjadi kesalahan paham, atas diri Lansi Giok dengan cepat dia melepaskan cengkeramannya kemudian bertanya dengan wajah serius. Anak Giok, apakah kau tidak merasa kelewat gegabah dengan membacok mati Tuan Kitin dengan begitu saja? Lansi Giok terkesiap, teringat kematian ayahnya masih menyangkut pula keterlibatan Oh Tin San dan makhluk bertanduk tunggal yang hingga kini masih merupakan sebuah teka teki besar, untuk sesaat dia menjadi terbungkam dan tak mampu menjawab. Hu Yong Sian Chu segera memperhatikan sekejap sekeliling arneh yang dipenuhi perahu-perahu besar itu, kemudian dengan sikap yang tenang, tanpa kegugupan barang sedikit pun jua, dia berpaling lagi ke arah Lansi Giok Seraya berkata, kita harus membuat Tuan Kitin mati dengan perasaan puas, jangan membiarkan dia mati dalam keadaan bingung dan tidak habis mengerti, walaupun perbuatan kita sah dan benar, toh paling tidak mesti memberi penjelasan dulu agar semua anggota Lim Lopah yang hadir di sekitar sini ikut memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Selama ini, Lansi Giok memang selalu menganggap Hu Yong Sian Chu sebagai ibu kandung sendiri tentu saja dia pun tak berani membantah ucapan mana. Sambil menahan hawa amarah yang berkobar di dalam dadanya, dia segera mengangguk berulang kali. Sementara itu Tuan Kitin sedang berusaha mengerahkan hawa murninya guna menyembuhkan luka yang diduritanya, ketika mendengar ucapan tersebut, ia membuka mata, tunggalnya dengan lemah dan memandang sekejap ke arah Hu Yong Sian Chu dengan sinar mata penuh kekaguman. Dengan langkah lebar Hu Yong Sian Chu segera berjalan mendekati Tuan Kitin. Waktu itu semua kapal perang telah saling berhimpitan sehingga tak mampu bergerak maju lebih ke depan lagi, tak kala semua orang menyaksikan Hu Yong Sian Chu mendekati pemimpin mereka dengan pedang terhunus, serem tak semua orang berteriak-teriak keras bagaikan orang kalap. Namun Hu Yong Sian Chu tak acuh atas teriakan-teriakan kalap yang gegap gempita itu, dia tetap melanjutkan langkahnya menghampiri Tuan Kitin, ia yakin asal Tuan Kitin tidak dibantai, mustahil ada orang berani memidikan panahnya ke arah mereka. Sementara itulah si Giyok dibikin terkesiap juga menghadapi situasi yang rawan dan gawat itu, ia segera memutar rotak untuk mencari jalan bagaimana caranya meloloskan diri sehabis membunuh Tuan Kitin nanti. Di pihak lain, Hu Yong Sian Chu telah tiba di depan Tuan Kitin yang masih duduk bersilah sambil mengobati lukanya itu, dengan suara yang dalam ia segera menegur. Lopacu, kenalkah kau dengan pemuda berbaju biru yang berdiri di hadapanmu sekarang? Sambil berkata ia menunjuk ke arah Lansi Giyok yang berdiri dengan wajah penuh amarah dan napsu membunuh itu. Tuan Kitin masih memegangi dadanya dengan kedua belah tangan, mukanya pucat pasi, dibukanya Matthew yang tunggal itu dengan lemah, lalu setelah melirik sekejap ke arah Lansi Giyok, ia menggelengkan kepalanya berulang kali sementara Matthew, tunggalnya kembah satu i dipejamkan rapat-rapat. Waktu itu agaknya semua orang yang berada di kapal-kapal perang pun ingin mengetahui apa sebabnya orang perang tersebut hendak membunuh Lopacu mereka, karenanya setelah Hu Yong Sian Chu berseru, suara teriakan yang ramai pun segera terhenti sama sekali. Hu Yong Sian Chu melirik sekejap ke arah Toan Kitin, dari mimik wajah orang dia tahu kalau luka yang diderita orang tersebut amat parah, tapi begitu teringat bahwa orang ini besar kemungkinan adalah musuh besar mereka, tanpa berpikir panjang lagi dia pun berseru dengan suara lantang. Kalau toh kau tidak kenal, tak ada salahnya bila ku beritahukan kepadamu sekarang, dia bukan lain adalah Lansi Giyok putra tunggal dari digur di emas peluru perak lantai hiap. Toan Kitin nampak sedikit terperanjat, tapi setelah membuka sebentar matanya, pelan-pelan ia memejam kembali. Sekarang, kau sudah mengetahui akan asal-usul dari Lansi Giyok, tentunya juga sudah paham bukan mengapa dia datang mencari muujar Hu Yong Sian Chu lebih jauh. Tapi Toan Kitin menggelengkan kembali dengan pelan, metul tunggalnya masih tetap dipejamkan rapat-rapat. Lansi Giyok menjadi naik darah melihat sikap Toan Kitin yang berlagak bisu tadi, namun teringat akan perkataan bibinya barusan, dengan kening berkerut dan bibir terkatu perapat, akhirnya ia berusaha untuk tetap menahan diri. Hu Yong Sian Chu memandang sekejap ke arah Toan Kitin, kemudian setelah tertawa dingin serunya dengan gusar, sekarang Lansi Giyok datang untuk membalas dendam sakit hati ayahnya, dia hendak menuntutmu agar mengembalikan nyawa ayahnya mengerti. Seluruh tubuh Toan Kitin bergetar keras, lalu dengan wajah penuh amarah dia membuka mulutnya agak gemetar, tapi baru saja hendak berbicara, sekali lagi darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Hu Yong Sian Chu dan Lansi Giyok menjadi amat terkejut, cepat-cepat mereka mundur sejauh tiga dipa dan saling berpandangan sekejap, baru sekarang mereka tahu kalau Toan Kitin telah menderita luka dalam yang cukup parah. Sekali lagi suasana di sekeliling arna diliputi kegemparan dan kegaduhan, demi menyelamatkan jiwa lopacu mereka, meski busur dan panah telah mereka persiapkan namun tak seorang pun di antara mereka yang berani bertindak secara gegabah. Waktu itu semua jago lainnya juga telah meloloskan senjata masing-masing dan mengawasi Hu Yong Sian Chu serta Lansi Giyok dengan wajah terkejut bercampur gelisah, tapi khawatir akan keselamatan pemimpinnya, mereka pun tidak berani bergerak secara sembarangan. Bagaimanapun juga, Hu Yong Sian Chu adalah seorang perempuan yang amat cerdasya segera menduga kalau di balik peristiwa tersebut nampaknya masih terdapat. Persoalan lain, karena itu sambil maju ke depan dan mengawasi Toan Kitin yang masih terengah-engah, tanyanya dengan tenang. Lopacu, kau bilang si gur di emas peluru perak lantai hiap bukan tewas di tanganmu. Toan Kitin sama sekali tidak membuka matanya, namun ia mengangguk dengan cepat. Melihat pengakuan ini, Lansi Giyok kembali merasakan hatinya tergetar keras diam-diam ia pun bertanya kepada diri sendiri, mungkinkah pembunuh tersebut adalah si mahluk bertanduk tunggal. Hu Yong Sian Chu merasakan juga hatinya tergerak, buru-buru serunya kepada Lansi Giyok. Anak Giyok cepat kau ambil cairan kemalah Lengsik Giyok Ji. Lansi Giyok tahu, Hu Yong Sian Chu ingin mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya dari mulut Toan Kitin maka tanpa ragu-ragu dia mengeluarkan botol kemalah kecil itu dari dalam sakunya. Pertama-tama Hu Yong Sian Chu menyarungkan dulu pedangnya, kemudian setelah menerima botol porselen kecil ini dia berpaling dan berteriak keras kepada sekawanan yang sedang bersembunyi di belakang pintu ruangan kapal. Cepat kalian ambil sebatang sumpit perakanku selamatkan jiwa pacu kalian. Seketika itu jua, puluhan orang jago yang berada di atas perahu tersebut dibikin kebingungan, akhirnya seorang kakek berusia 50 tahunan melompat masuk ke dalam ruangan dan memerintahkan seorang dayang untuk menyiapkan benda yang diminta. Tak selang berapa saat kemudian, seorang dayang telah muncul dari ruang perahu dengan langkah terburu-buru. Bayangan merah berkelebat lewat, si Chai Soat segera menyongsong kedatangan dayang tersebut dan menerimanya sebelum diserahkan kepada Hu Yong Sian Chu. Ketika Hu Yong Sian Chu membuka penutup botol kemalah itu, bau harum semerbak yang segar-segera menyebar ke seluruh angkasa membuat para jago yang masih berdiri kaget sama-sama merasakan semangatnya berkobar kembali. Ketika To'an Kitin mendengar jiwanya ada harapan untuk diselamatkan, ia segera membuka pula metu, tunggalnya dan melirik sekejap ke arah Hu Yong Sian Chu dengan perasaan berterima kasih. Dengan amat cekatan Hu Yong Sian Chu menutulkan setetes cairan putih ke ujung sumpit itu, kemudian menitahkan kepada si dayang yang masih berdiri termangu di kejauhan sana untuk menghantarkan ke mulut To'an Kitin. To'an Kitin mencoba untuk menjilat dengan ujung lidahnya, merasakan bau segar yang membangkitkan semangat. Ia tahu kalau obat itu teramat mujarab, cepat-cepat dia menghimpun kembali tenaganya untuk mengatur nafas. Dari mimik wajah To'an Kitin. Hu Yong Sian Chu tahu kalau orang tersebut sudah menaruh kepercayaan kepadanya, maka sambil mengangkat kepala serunya kepada kawanan jago di kejauhan sana. Pacu kalian sedang bersemedi sekarang, kalian jangan ganduh lebih dulu, paling baik jika kalian titahkan kepada semua kapal agar menjauh dari sini. Ketika mendengar ucapan mana kakek berusia 50 tahunan tadi kelihatan agak ragu, tapi kemudian ia membisikkan sesuatu ke sisi telinga seorang lelaki setengah umur berbaju abu-abu yang berdiri di sisinya. Lelaki setengah umur itu segera melirik sekejap ke arah Hu Yong Sian Chu dengan pandangan terkejut bercampur gelisah, tapi ia mengangguk dengan cepat dan beranjak pergi. Dalam pada itu, Hu Yong Sian Chu sudah mempunyai perhitungan yang matang di hati kecilnya, dia lama sekali tidak memikirkan persoalan tersebut di dalam hati, pelan-pelan perempuan itu balik ke depan Lansi Giyok ketika dilihatnya pemuda itu masih berdiri dengan bimbang, ia pun berbisik dengan suara lembut. Sebentar lagi, bila Tuan Pacu telah selesai bersemedi, kau bisa menanyakan secara langsung kepadanya tentang duduk persoalan yang sebenarnya, bila diketahui ucapannya saling bertentangan satu sama lainnya kita bisa bertindak cepat untuk menyanderanya kembali. Maksud dari perkataan itu sudah jelas, nanti bila mana keadaan memaksa mereka harus menyandra pemimpin tersebut guna meloloskan diri dari kepungan. Terhadap kejadian seperti ini Lansi Giyok telah mempunyai pengalaman berapa kali, maka dia pun mengangguk tanda mengerti. Dalam pada itu, kawanan kapal perang yang mengepung sekeliling tempat itu sudah pada mengundurkan diri. Kecuali suara air yang diterjang perahu, suasana terasa amat hening dan tak kedengaran suara apapun. Ketika Uyong Sian Chu dan Lansi Giyok mendongakan kepalanya, mereka jumpai di atas tiang layar perahu keraton yang tinggi itu tampak sesosok bayangan manusia sedang menggoyangkan sebuah lentera berwarna biru dan sebuah lentera hijau. Makin lama perahu yang mengepung di sekitar situ semakin menjauh, kini di atas permukaan telaga tinggal kapal model keraton itu, meski begitu, kawanan kapal perang tersebut masih tetap mengepung dari kejauhan sana. Lansi Giyok, Si Chai Soa dan Ciyu Siawcian merasa agak lega, asal perahu itu masih berada sejauh satu panahan saja, dengan ilmu berenang yang mereka berempat miliki, mereka yakin pasti dapat menyelamatkan diri dengan aman. Ketika Wuyong Sian Chu menyaksikan puluhan orang jago yang berada di kejauhan sana masih tetap bersikap tegang dan serius, maka untuk meredakan suasana yang mencekam di atas perahu ini, dia segera memberi tanda pada Si Chai Soa dan Ciyu Siawcian agar menyimpan kembali pedang Jit Hoa dan Guat Hwi Tiam mereka. Ketika Siawcian dan Chai Soa telah menyimpan kembali pedang mereka, suasana di atas perahu pun semakin meredah, puluhan jago lihai yang semula berdiri di kejauhan tadi, kini sudah menyimpan pula senjata masing-masing. Sementara itu, Toan Kitin yang masih duduk bersilah di atas geladak kapal telah pulih kembali, mukanya nampak segar kembali dan napasnya tidak lagi terengah-engah. Tak selang berapa saat kemudian, Toan Kitin telah membuka matanya, mula-mula dia memandang sekejap. Ke arah Lansi Giyok, Siawcian dan Kai Soa, kemudian baru menengok ke arah Huyong Sian Chu sambil pelan-pelan bertanya, Hanli Hiap belasan tahun tak pernah bersuah, dari mana kau bisa tahu kalau malam ini aku berada di sini? Apakah kau telah mengunjungi telaga tongting? Huyong Sian Chu tahu bahwa Toan Kitin amat menguatirkan nasib sarangnya, maka dia segera memberi penjelasan. Sebenarnya malam ini kami bermaksud pergi ke benteng Wilim P.O.O. untuk mencari si manusia bengis bertelinga Tunggal Oh Tinsan. Ketika melihat ada kapal perang berkumpul di sini dan cahaya lentera menyinari seluruh penjuru, kami sangka kapal-kapal ini adalah kapal perang dari Wilim P.O.O. Baru setelah terjadi bentrokan, kami tahu kalau Lopaculah yang berada di sini. Toan Kitin melirik sekejap ke arah Lansi Giyok dengan pandangan penuh kebencian, kemudian ia baru bertanya dengan suara dingin. Pemuda inikah Kong Chu dari lantai Hiap? Benar, dialah Lansi Giyok, jawab Huyong Sian Chu dengan cepat, kemudian diabalikan badan dan sambil menuding ke arah Siau Chian serta Chai Soat katanya lebih jauh. Dia adalah putri Kucu Siau Chian, sedangkan yang ini adalah nona si Chai Soat, dia adalah murid perempuan Tuseng Chu Lo Chian P.W.E. Gemetar keras sekujur badan Toan Kitin sesudah mendengar ucapan itu, dengan pandangan terkejut dia melirik sekejap ke arah si Chai Soat. Lansi Giyok mengerti tujuan bibinya memperkenalkan si Chai Soat sebagai murid Tuseng Chu adalah untuk menakut-nakuti Toan Kitin, sedangkan tujuannya memperkenalkan si Chai Soat adalah untuk menjernihkan kecurigaan di hati Toan Kitin sebab kebanyakan umat persilatan mengira Huyong Sian Chu dan Lan Hong Tai, Bapak Lansi Giyok adalah suami istri. Melihat mimik muka Toan Kitin, tanpa terasa Huyong Sian Chu tertawa dingin sambil melanjutkan. Sedangkan Lansi Giyok pun termasuk ahli waris dari Tuseng Chu Lo Chiam Pua. Sekali lagi Toan Kitin terkejut paras mukanya berubah, sinar metu, tunggalnya memandang ke arah Lansi Giyok dengan rasa kejut dan gelisah dalam wajahnya yang penuh codet, terselip pula putus asa. Biar begitu, ia tetap bertanya juga dengan suara dalam, Dari mana kau bisa menuduh kalau akulah pembunuh ayahmu. Sebagai seorang pemuda yang berhati bajik, Lansi Giyok tak ingin menceritakan kalau hal tersebut didengarnya dari si beruang berlengan tunggal, maka sambil menahan rasa pedih di dalam hatinya ia berkata, Tempo dulu, karena suatu urusan aku sedang pergi keluar, ketika kembali ke kuburan kuno, ku jumpai mendiang ayahku sudah tergeletak di atas genangan darah, sementara aku masih menangis sedih, ku dengar suara pekikanmu yang kedua kalinya titik. Tanda petik. Toan Kitin merasa sangat terperanjat, cepat-cepat dia menyela. Dari mana kau bisa tahu kalau kedatanganku adalah untuk kedua kalinya? Tanpa sang silan si Giyok segera menjawab. Sebab pekikanmu itu penuh dengan perasaan gelisah dan gusar, bahkan sesudah masuk ke dalam kuburan kuno, kau tidak menggeledah jenasa hayahku sebaliknya malah membongkar pembaringan serta benda-benda lainnya, hal ini sudah cukup membuktikan kalau kedatanganmu waktu itu sudah kedatanganmu untuk kedua kalinya. Sekali lagi paras mukatoan Kitin berubah menjadi pucat pias, sementara peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran tiada hentinya dengan suara bimbang dan gemeter ia bertanya kemudian. Waktu itu kau berada di mana Lansi Giyok tertawa dingin. Aku bersembunyi di belakang meja batu besar di mana kau ambil gurdi emas tersebut. Mendengar kata gurdi emas, Toan Kitin kembali mengamati wajah Lansi Giyok dengan agak gelisah. Apalagi yang telah kau jumpai tanyanya terburu-buru. Lansi Giyok mendengus gusar, teriaknya keras, Aku masih melihat kau telah membunuh seseorang. Toan Kitin tahu bahwa pihak telaga Pek Toho sedang melepaskan metu-metu dalam jumlah banyak untuk mencari tahu jejak si makhluk bertanduk tunggal si Ye Ugi. Takut tampaknya diakwatir pihak Pek Toho turut mengetahui rahasia tersebut hingga datang mencari balas kepadanya. Dengan suara gelisah cepat-cepat dia menjelaskan. Apa yang ku lakukan cuma salah tangan saja, aku sama sekali tidak tahu kalau dia sedang bersembunyi di kamar sebelah. Aku tak ambil peduli atas persoalan-persoalan itu teriak Lansi Giyok dengan kening berkerut. Tujuan kehadiranku hari ini adalah menuntut ganti rugi atas kematian ayahku almarhum. Apa yang hendak kau ucapkan sekarang? Sambil berkata dia memutar pergelangan tangan kanannya sambil maju ke muka, sebuah pukulan siap dilontarkan ke depan. Menyaksikan tindakan lawan, Toan Kitin malah dibuat lebih tenang lagi, bantahnya kemudian dengan suara dingin. Atas dasar apakah kau mengatakan akulasi pembunuh keji itu? Pertanyaan ini segera membuat Lansi Giyok tertegun, tapi ia membentak kemudian. Ada orang menyaksikan kau dan si Ye Ugi sedang berunding secara rahasia di dalam hutan, kemudian memasuki kuburan kuno. Sebelum Lansi Giyok menyelesaikan kata-katanya sambil tertawa dingin, Toan Kitin telah menukas. HMM, aku justru beranggapan pembunuh sebenarnya dari ayahmu adalah orang yang secara diam-diam telah melihat aku bersama si mahluk bertanduk tunggal si Ye Ugi berbicara dalam hutan tersebut. Lansi Giyok menjadi teramat gusar, ia menganggap Toan Kitin sedang mengacau belos sehingga napsu membunuhnya kembali berkobar. Anak Giyok, biarkan dia berbicara sampai jelas lebih dulu ujar Huyong Sian Chu secara tiba-tiba. Mendengar ucapan mana, Lansi Giyok segera berusaha untuk mengendalikan hawa amarahnya, kemudian sambil menatap Toan Kitin lekat-lekat katanya lagi. Mengapa kau tidak berusaha untuk menjelaskan bahwa orang yang telah membunuh ayahku adalah kau sendiri? Toan Kitin menganggap jiwanya tak akan tertolong lagi, oleh sebab itu dia ingin mati sebagai seorang pahlawan, seorang yang bersih dan bebas dari peristiwa berdarah itu, maka serunya kemudian dengan gusar. Sudah puluhan tahun lamanya aku berkelana di dalam dunia persilatan, walaupun banyak sekali orang yang telah kubunuh, namun sepanjang hidup belum pernah aku membunuh orang secara membokong. Agaknya di dalam hal ini Huyong Sian Chu pun sudah pernah mendengar, ia pun berkata kemudian dengan suara dalam. Toan Pacu ku harap kau jangan kelewat kasar keras kepala dan tak tahu aturan, andai katalan si Giyok berniat membunuhmu, ia dapat melakukan dengan sekali ayunan tangan saja, biarpun sekelilingmu terdapat ratusan buah kapal perang yang mencoba melindungimu. Kami semua pun termasuk orang-orang yang pandai ilmu di dalam air, kalian semua tetap tak akan mampu berbuat apa-apa terhadap kami, lagi pula aku sudah menyelamatkan jiwamu dengan cairan mestika lengsik Giyok Ji selain menyelamatkan jiwamu dari ancaman, menambah pula tenaga dalam yang kau miliki. Tujuan ku tak lain adalah hendak memberi kesempatan kepadamu untuk menjelaskan duduknya persoalan. Di samping itu, masalah kematian yang aneh dari lantai hiap, menyangkut pula banyak orang, demi jelasnya persoalan maka Lansi Giyok berusaha untuk mencari tahu. Duduk persoalan yang sebenarnya, bukan maksud hatinya untuk membunuhmu. Kemudian setelah berhenti sejenak dan memandang sekejap ke arah peluhan jago yang berdiri tak jauh dari mereka, dia berkata lebih lanjut. Apabila apa yang kau ucapkan tidak cocok dengan apa yang kami ketahui, berarti tak disangka lagi lantai hiap tewas di tanganmu, dengan tuasnya kau to ankitin, maka hasil karya besarmu di telaga tongting pun niscaya akan terjatuh ke tangan orang lain. Seusai mendengar penjelasan tersebut, timbul kembali ingatan tuan kitin untuk melanjutkan hidup apalagi setelah mengetahui bahwa cairan lengsik Giyokji telah menambah tenaga dalamnya, semangat dan harapan hidupnya kembali berkobar. Setelah memandang sekejap ke arah Uyong Sian Chu dengan pandangan berterima kasih, ujarnya kemudian. Aku sudah hidup enam tujuh puluh tahunan, tak nyana hari ini telah berhutang budi lagi kepada Han Li Yap, kebaikanmu itu tak akan ku lupakan untuk selamanya. Kemudian setelah menghela napas sedih, sambil menengok ke arah Lansi Giyok dia berkata lebih jauh. Ketika Lansi Giyokji bertemu aku malam itu kedatanganku saat tersebut memang kedatangan yang kedua kalinya. Kalau memang begitu, ku harap kau pun mengungkapkan seluruh duduk persoalan yang sebenarnya kepada kami pintahu Uyong Sian Chu cepat-cepat. Paras muka toan kitin berubah menjadi serius, katanya agak gelisah. Sebelum ku teruskan ceritaku tentang peristiwa tersebut, sekali lagi ingin ku tandaskan yaitu lantai hiap bukan tewas di tanganku. Lalu siapa yang telah melakukan perbuatan keji itu? Apakah si Ye Ugi tak tahan Lansi Giyok mementak keras dengan kening berkerut? Toan kitin segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukan, pada mulanya aku sendiri pun curiga kalau peristiwa ini hasil karya dari si Oh Chu. Uyong Sian Chu khawatir Lansi Giyok menjadi macu gelap saking marahnya, maka dengan suara tenang ia segera menimberung. Anak Giyok, sekarang kita sudah mencapai tahap menjadi terangnya duduk persoalan, kau tak usah kelewat terburu napsu. Berilah kesempatan kepada Toan Pacu untuk menceritakan pengalamannya, kemudian kita cocokkan dengan apa yang kita ketahui dan diambilkan kesimpulannya. Dari situ kita akan mengetahui apakah ucapan Toan Pacu benar atau salah. Perkataan Hon Li Hiyap memang sangat tepat. Toan Kitin segera menimpali, orang yang membunuh ayahmu betul-betul bukan aku. Tunggulah sampai ku ceritakan keadaan yang sesungguhnya nanti kau pasti akan mengetahui dengan sendirinya apakah ucapanku itu benar atau salah. Berbicara sampai di situ ia berhenti sejenak, lalu berpaling ke arah puluhan jago yang masih berdiri di kejauhan sana dan mengulapkan tangannya. Puluhan orang jago tersebut sering tak mengundurkan diri dari situ, bahkan para dayang yang semula bersembunyi. Di balik pintu ruang perahu pun sekarang berlalu semua dari situ. Dari sikap Toan Kitin ini, Huyong Sian Chu, Lan Sigiok, Si Chai Soat dan Ciu Siaw Cian segera berkesimpulan bahwa orang ini belum pernah membicarakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Dan karenanya dia pun tak ingin anak buahnya ikut mengetahui rahasia peristiwa tersebut, apalagi kalau sampai membocorkan ke tempat luaran bahwa si Ye Ugi memang tewas di tangannya. Begitulah, menunggu sampai anak buahnya sudah berlalu semua, Toan Kitin baru berkata kepada Huyong Sian Chu. Silahkan kalian berempat duduk dulu untuk mendengarkan ceritaku ini. Tanda petik. Huyong Sian Chu mengangguk dan duduk lebih dulu, Lan Sigiok, Si Chai Soat dan Ciu Siaw Cian segera turut duduk pula di atas geladak. Untung lantai gelada amat bersih dan berkilat sehingga mereka tak usah khawatir akan mengotori pakaian mereka. Setelah menghembuskan napas panjang dan termenung sejenak, Toan Kitin baru berbicara dengan suara rendah. Oleh sebab ada orang menyaksikan aku bersama si Oh Chu sedang berbisik-bisik dalam hutan, biarlah aku mulai bercerita sejak bertemu dengan si Ye Ugi saja. Menjelang semcahari itu, aku sedang berjalan melalui kuburan Leng Ong Bong, tiba-tiba kejumpai si mahluk bertanduk tunggal si Ye Ugi dari Telaga Pek Tooh sedang celingukan di belakang sebatang pohon dengan sikap yang sangat mencurigakan, dia seperti lagi mengintip seseorang atau mungkin juga sedang menguntip seseorang. Tergerak hatiku waktu itu maka aku pun menerjang ke arahnya, si Ye Ugi nampak amat terkejut atas kehadiranku ini, tapi dengan cepat dia memberi tanda kepadaku dan mengajakku keluar dari hutan terus menuju ke utara. Aku tahu, tentu sudah terjadi sesuatu yang tak beres, karenanya ku ikuti terus di belakangnya, tiba di sebuah hutan, si Oh Chu bercerita kepadaku bahwa tiga hari berselang dia telah berhasil menemukan tempat persembunyian dari lantai hiap. Mendengar sampai di sini, Lansi Giok segera menyimpulkan bahwa jejak ayahnya berhasil ditemukan oleh si mahluk bertanduk tunggal si Ye Ugi tatkala ayahnya menghantar ia pergi ke rumah bibinya tempoh hari akibatnya musibah datang menimpa dirinya. Berpendapat demikian, tanpa terasa dia melirik sekejap ke arah Uyong Sian Chu. Agaknya Uyong Sian Chu pun mempunyai perasaan yang sama, karena itu perasaan sedih dan murung segera menyelimuti wajahnya. Sementara itu Toan Kitin telah bercerita lebih jauh. Titik waktu itu aku masih setengah percaya setengah tidak sesudah mendengar cerita dari si Ye Ugi, agaknya si Ye Ugi pun dapat melihat kalau aku tidak percaya, maka dia pun melukiskan banyak sekali lingkaran-lingkaran di atas tanah, setiap lingkaran melambangkan sebuah kuburan raksasa, bahkan menunjukkan di manakah lantai hiap menyembunyikan diri, dia bilang letak tempat tersebut berada di urutan delapan sebelah kiri. Diam-diam lansi Giyok menghela nafas panjang, dia tak menyangka ayahnya yang selalu cekatan dan pintar, waktu itu bisa berbuat begitu gegabah, mungkin dia sedang merenungkan keselamatannya dalam perjalanan menuju ke rumah Uyong Sian Chu sehingga tidak dirasakan olehnya kalau orang sedang menguntitnya secara diam-diam. Terdengar Toan Kitin berkata lebih jauh. Ketika kejumpai si Ye Ugi menjelaskan dengan amat terperinci, diam-diam aku merasa amat gembira, tapi aku pun tak tahan bertanya kepadanya mengapa tidak berusaha masuk sendiri untuk merampas benda mestika itu. Kata si Ye Ugi, tenaga dalam yang dimilikinya amat terbatas dan ia sadar bukan tandingan lantai hiap, apabila dia masuk secara gegabah berarti hanya akan menghantar nyawa dengan sia-sia belaka. Kata itulah sebabnya dia minta pertolonganku untuk bekerja sama dengannya. Aku percaya dengan perkataannya begitu saja, bersama si Ye Ugi kami bersama-sama kembali ke kuburan Leng Ong Bong dan masuk kembali ke hutan Siong. Waktu itu hari sudah gelap ketika kami berdua sampai di kuburan nomor 8, ditemukan pintu kuburan secara kebetulan masih terbuka lebar maka aku pun diam-diam menyelundup masuk ke dalam, berjalan baru puluhan kaki, kami jumpai setitik cahaya lentera yang redup muncul di depan sana. Ketika mendengar sampai di situ air mata Lansi Giyok tak bisa dibendung lagi dan segera jatuh percucuran membasahi wajahnya darah yang mengalir dalam tubuhnya turut bergolak keras. Huyong Sian Chu nampak mengucurkan pula air mata, sedang Siao Cian serta Cai Soat kelihatan sedih. Terhadap sikap dari Lansi Giyok beberapa orang itu, Tuan Kitin bersikap seolah-olah tidak melihat, pikiran dan perasaannya seperti sudah balik kembali pada peristiwa setahun berselang. Sambil mengawasi kegelapan malam yang mencekam seluruh hangkasa, dia berkata lebih jauh dengan suara rendah dan dalam. Ketika ku lihat cahaya lentera itu, dengan terkejut segera ku hentikan langkahku dan berdiri dengan menempel di dekat dinding, waktu berpaling, ku jumpai si Ye Ugi akan memperoleh keuntungan apa-apa, aku bertekad hendak mencari suatu tempat yang terpencil untuk mempelajari isi dari kitab pusaka tersebut dan menjadi satu-satunya jago silat yang tiada tandingnya di dunia ini. Mendengar sampai di sini, Huyong Sian Chu serta Lansi Giyok segera menggelengkan kepalanya dengan perasaan iba, andai kata umat persilatan mengetahui betapa sulitnya untuk mempelajari isi kitab cinkeng tersebut tak mungkin akan timbul musibah sebesar ini. Melihat dua orang itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tuan Kitin juga tidak menanyakan alasannya kembali dia berkata lebih lanjut. Kuma waktu itu kupusatkan semua perhatian untuk memperhatikan situasi di sekeliling tempat tersebut, namun suasana amat sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun, agaknya di dalam kuburan itu tiada seorang manusia pun, akhirnya aku pun meneruskan perjalananku menuju ke dalam ruangan. Pada saat itulah pandangan pertama yang berhasil kuliat adalah tubuh ayahmu tergelapar di tengah genangan darah. Ia berhenti sejenak sambil memandang Lansi Giyok yang berdiri dengan air matu bercucuran, kemudian lanjutnya. Waktu itu aku sangat terkejut dan segera memeriksa ayahmu aku jumpai dadanya masih terasa ada sedikit hawa hangat, tapi keempat anggota badan serta bagian badan. Lambungnya sudah mulai membeku, dari keadaan yang kujumpai, paling tidak ia telah tewas setengah jam berselang. Sedih perasaan Lansi Giyok bagaikan disayat-sayat pisau, tanpa terasa dia membayangkan kembali keadaan waktu itu, kemudian dicocokkan dengan apa yang didengar dari si beruang berlengan tunggal, ketika ayahnya ditemukan tergelapar di atas genangan darah, tubuhnya memang sudah menjadi dingin semua. Berpikir demikian dia pun memandang ke arah Toan Kitin sambil manggut-manggut tanda setuju. Maka Toan Kitin melanjutkan kata-katanya. Waktu itu aku merasa terkejut bercampur gusar, semacam perasaan dipermainkan orang mencekam diriku, aku bertekad hendak mencari si mahluk bertanduk tunggal untuk menuntut keadilan darinya, tapi setelah kupikirkan kembali, dicocokkan pula dengan apa yang kulihat, rasanya tidak mirip dengan perbuatannya. Setelah mendapatkan kotak kecil itu niscaya si Ye Ugi telah melarikan diri, buat apa dia mesti mengintip dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Biarpun aku mengerti bahwa harapannya tipis, tapi terdorong oleh rasa serakah dan ingin mendapatkan benda tadi. Maka terburu-buru aku pun menggeledah lagi jenazah lantai hiap, kemudian aku malah menderita pelbagai kerugian sehingga akhirnya memutuskan untuk kabur ke arah barat jalan. Setelah kabur sejauh peluhan li dan duduk terpekur di sebuah batu, segera ku rasakan hilangnya si mahluk bertanduk tunggal sangat aneh dan mencurigakan, kuburan kuno itu begitu besar, mustahil lantai hiap akan menyembunyikan kotak kecil itu di tubuhnya, berpikir. Demikian aku pun balik kembali ke kuburan dan kedatanganku waktu itu tak lain adalah saat lantai hiap melihat aku menggeledah almari dan pembaringan. Berbicara sampai di situ wajahnya menunjukkan perasaan menyesal, tampaknya apa yang hendak diutarakan telah selesai diucapkan keluar. Huyong Sian Chu mendengarkan cerita itu dengan tenang, kini dia mulai mencurigai si mahluk bertanduk tunggal, walau dengan perasaan tidak mengerti tanyanya. Ketika lupa Chu menolong si Oh Chu apakah kah sempat menanyakan sesuatu pertanyaan kepadanya? Toan Kitin segera mengangguk. Ye, aku bertanya kepadanya, tapi waktu itu keadaannya sudah hamat kritis agaknya lidahnya sudah menjadi kaku sehingga tak mampu bersuara lagi. Ketika ku tanyakan tentang sebab kematian lantai hiap, dia cuma dapat menggelengkan kepalanya dengan paksa tanda tidak tahu. Dengan kening berkerut Huyong Sian Chu bertanya lebih lanjut. Apakah lupa Chu sudah bertanya kepada si mahluk bertanduk tunggal si Ye Ugi, apa sebabnya dia tidak mengikutimu memasuki kuburan Ongbong dan selanjutnya mengapada menyembunyikan diri terus-menerus di kamar sebelah? Toan Kitin menghela nafas panjang, katanya agak menyesal. Sudah ku tanyakan persoalan ini, cuma sayang si Ye Ugi sudah tidak mampu berbicara lagi ketika itu, ditambah lagi aku pun sudah salah melukainya, perasaanku gugup dan tak. Penang tahu kalau jiwanya tak akan tertolong lagi, maka aku pun masukkan tubuhnya ke dalam sebuah peti mati bobrok. Lansi Giok yang termenung lama sekali ini segera teringat bahwa si Ye Ugi baru menghembuskan napasnya yang penghabisan setelah Ohtisan menotok jalan darah kematiannya, jarak antara terluka sampai tewas ini paling tidak mencapai 4 jam lamanya, dari sini bisa disimpulkan pula kalau ketidakmampuan si Ye Ugi berbicara adalah suatu tindakan pura-pura, maka selanya kemudian. Menurut pendapatku, ketidakmampuan si mahluk bertanduk tunggal si Ye Ugi berbicara merupakan suatu tindakan siasat untuk menutupi rencana busuknya, sebab dengan berlagak tak mampu berbicara maka banyak bertanya kepadanya pun percuma saja, otomatis kau akan segan untuk banyak bertanya lagi. Toan Kitin segera menjadi sadar kembali, sambil menepuk lututnya dia berseru agak menerongkol. Benar kalau begitu aku benar-benar sudah dibodohi oleh manusia yang licik itu. Kemudian dengan kening berkerut dan berguman lebih jauh. Jika ditinjau dari situasi waktu itu, keadaan lukanya memang nampak sangat parah, paling banter dia cuma dapat bertahan selama setengah jam saja. Sebelum perkataan itu selesai diucapkan Lansi Giyok telah menukas sambil tertawa dingin. Sampai hari kedua tengah hari, dia masih berbaring di dalam peti mati bobrok dalam keadaan hidup. Mendengar ucapan tersebut, gemetar keras sekujur badan Toan Kitin, paras mukanya berubah hebat, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan hampir saja menjerit, tak kuasa lagi dengan suara rendah bisiknya. Lansiau hiap, kau-kau, bagaimana keremu menemukan dia? Bagaimana kemudian keadaannya? Tanpa berpikir panjang Lansi Giyok menyaut. Dia baru tewas setelah ditotok jalan darahnya secara diam-diam oleh si manusia bengis bertelinga tunggal Oh Tin San. Sekali lagi Toan Kitin menepuk lututnya sambil berseru penuh pengertian. Yee, tak salah lagi, ternyata Oh Tin San memang hadir di sekitar kuburan Ongbong. Waktu itu, bulan berselang aku pun mendapat tahu hal ini dari laporan seorang saudara Matumete. Dia pernah melihat Oh Tin San muncul di sekitar kuburan Leng Ongbong dan lenyap dengan begitu saja. Itulah sebabnya aku telah mengerahkan segenap kekuatan Lem Lopah untuk datang menantang Oh Tin San kali ini. Maksudku adalah agar dia serahkan kotak kecil tersebut. Untuk menghindarkan suatu pertumpahan darah di tempat tersebut, cepat-cepat Huyong Siam Chu menimbrung. Isi kotak kecil itu adalah kitab pusaka Tai Lohut Bun Pwe Tiap Chingkeng, tapi kitab tersebut sudah ditarik kembali oleh Tuseng Chu Lociampua, biarpun Oh Tin San berhasil memasuki kuburan kuno namun dia tak berhasil mendapatkan kitab pusaka tersebut, jadi kau pun tidak usah mengerahkan bala bantuanmu untuk melakukan pembunuhan lagi. Biar pun Toan Kitin merasa rada kecewa, namun dia pun bersyukur di hati kecewa karena gagal mendapatkan kitab pusaka, tapi bersyukur, karena dia berhasil lolos dari lubang kematian bahkan secara tidak disangka telah mendapatkan setetes cairan lengsik Giyokji yang mahal harganya. Karenanya sesudah mendengar perkataan dari Huyong Siam Chu ini, dia pun mengangguk berulang kali seraya berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak atas petunjuk dari Lih Yap, malam ini juga aku akan pulang ke Telagatong Ting dan selanjutnya akan meneruskan hidupku sebagai seorang nelayan. Huyong Siam Chu yang mendengar ucapan mana kontan saja memuji. Jikalau Lopacu benar-benar melakukan apa yang dijanjikan, kejadian ini benar-benar merupakan rejeki bagi segenap nelayan di Telagatong Ting, Lopacu pun tentu akan disanjung dan dipuja oleh setiap umat persilatan. Ketika mendengar ucapan mana sekilas rasa bangga membayang di wajah Toan Kitin yang jelek, katanya kemudian dengan hormat. Semoga saja apa yang dikatakan Lih Yap bisa terlaksana, aku tentu akan bersyukur atas nasihatmu hari ini. Huyong Siam Chu manggut-manggut sambil tertawa, setelah melihat keadaan cuaca, dia pun berkata sambil mengangguk. Kentongan ketiga sudah lewat, biar aku segera mohon diri lebih dulu. Tidak sampai Huyong Siam Chu menyelesaikan kata-katanya, Toan Kitin telah menukas dengan gembira. Aku akan mengantar kalian berempat. Kemudian sambil bangkit berdiri dan membentak, siapkan sampan cepat. Suara sahutan bergema dari buritan perahu di kejauhan sana. Huyong Siam Chu memang berharap Toan Kitin berbuat demikian, maka tidak sungkan bersama si giyok berbangkit berdiri. Suara tali gemerisik berbunyi, kemudian dari buritan kapal muncul dua buah sampan yang lesat tiba dengan kecepatan tinggi, dalam waktu singkat perahu itu sudah tiba di ujung perahu. Sampan kecil ini terdiri dari dua ujung yang runcing sehingga sulit untuk dibedakan mana buritan mana geladak, di muka maupun belakang semuanya terdapat empat buah dayung sehingga tidak heran kalau perahu itu dapat meluncur datang dengan kecepatan tinggi. Menjumpai hal tersebut, Huyong Siam Chu segera berkata sambil tersenyum. Sampan kecil yang kami tumpangi telah ditenggelamkan semua oleh perahu kalian, ya apa boleh buat terpaksa aku mesti meminjam sampan dari pacu. To'an Kitin tertawa terbahak-bahak. Hahaha cuma sampan kecil apa sih artinya, silahkan lihiap gunakan kedua sampan tersebut. Tidak usah dua, sebuah pun cukup. Sementara pembicaraan berlangsung, sampan kecil itu sudah berhenti, maka Huyong Siam Chu berempat pun pindah ke sampan sebelah kiri, sedangkan To'an Kitin seorang. Berada di sampan sebelah kanan, di mana kedua sampan itu segera meluncur ke depan bersama-sama. Puluhan buah kapal besar yang semula mengelilingi kapal keraton, sekarang sudah mulai berpencar makin menjauh. Ketika Lansi Giyo berpaling, dia jumpai dua buah lentera merah yang tergantung di atas tiang kapal keraton itu sedang digoyangkan ke kiri dan kanan secara pelan-pelan, agaknya sedang memberikan suatu kode rahasia. Angin malam berhembus semakin kencang di atas permukaan telaga, gelombang pun makin tinggi, tapi kedua sampan itu masih meluncur dengan kecepatan tinggi, ini membuat udara terasa makin dingin. Dalam waktu singkat ratusan kaki sudah dilampaui, ditambah pula perahu perang tadi mulai bergerak menuju ke utara, tidak heran kalau jarak di antara mereka dengan kapal berbentuk keraton itu makin lama semakin menjauh. Hu Yong Sian Chu segera memberi tanda kepada si pendayung agar menghentikan sampannya lalu kepada Toan Kitin yang di sampan lain dia berseru lantang. Lopacu, silahkan kembali saja, lebih baik kita berpisah di sini saja, semoga di kemudian hari kita dapat bersua kembali. Toan Kitin tertawa terbahak-bahak, serunya dengan penuh kegembiraan. Malam ini aku merasa gembira, sekali, bukan saja Han Li Hiap sudah menyelamatkan jiwaku. Koma menambah tenaga dalamku, yang lebih penting lagi adalah memberi kesempatan kepadaku untuk mengutarakan semua kemurungan dan kemas gulan yang telah terpendam hampir setahun lebih di hati kecilku. Sejak kini aku akan mengasingkan diri di Lim Lopah dan selamanya tak akan berkelana lagi dalam dunia persilatan, bila suatu ketika Han Li Hiap, Lan Xiao Hiap dan Nona berdua melewati telaga Tong Ting, silahkan mampir di Lim Lopah, aku pasti akan menyambut kedatangan kalian dengan senang hati. Hu Yong Sian Chu tertawa hambar, kemudian menyaut. Bila ada kesempatan, kami pasti akan menjumpai Lopah Chu. Agaknya dalam waktu yang sangat singkat, tapi Atoan Kitin telah mengalami perubahan yang sangat besar, ia segera tertawa terbahak-bahak dengan amat nyaring. Ha'ah titik ha'ah titik ha'ah titik ha'ah titik kalau memang demikian, semoga Han Li Hiap baik-baik menjaga diri, maaf bila aku tak bisa mengantar lebih jauh lagi. Xiao Chian dan Cai Soat secara terpisah menerima keempat dayung yang berada di muka dan belakang sampan, sementara kedua orang lelaki kekari yang semula memegang dayung kini sudah pindah ke atas sampan Tuan Kitin. Tampaknya Cai Soat dan Xiao Chian berniat untuk memamerkan tenaga dalam yang dimilikinya, dia memutar pergelangan tangannya dan sampan kecil itu pun segera melesat ke muka dengan kecepatan luar biasa. Tuan Kitin yang menyaksikan peristiwa ini menjadi terkejut sampai paras mukanya berubah hebat, apalagi keempat lelaki kekari yang lain, mereka sampai termangu-mangu dibuatnya. Ketika Huyong Sian Chu sekalian mengucapkan kata selamat berpisah, sampan kecil itu sudah meluncur sejauh dua puluhan kaki dari posisi semula. Xiao Chian dan Cai Soat baru menghentikan dayungan mereka setelah tidak melihat Tuan Kitin lagi. Bibi, apakah kita perlu untuk berkunjung lagi ke benteng Wilimpeo? Otanya Lan Si Giyok kemudian dengan hormat. Huyong Sian Chu melirik sekejap ke arah ratusan buah perahu yang telah berkumpul di sebelah timur itu, lalu bisiknya dengan suara rendah. Duduklah lebih dulu, mari kita merundingkan persoalan ini sekali lagi sebelum mengambil keputusan. Lan Si Giyok mengiakan dan duduk di samping Huyong Sian Chu, sementara Cai Soat dan Xiao Chian pun sama-sama melepaskan pendayung dan menghadap ke arah kedua orang itu. Huyong Sian Chu memandang sekejap ke arah Lan Si Giyok, setelah itu tanyanya dengan wajah serius. Anak Giyok, menurut pendapatmu siapakah pembunuh yang sesungguhnya tanda tanya? Lan Si Giyok mengernyitkan alis matanya, kemudian sambil menggertak gigi menahan rasa geram sahutnya. Anak Giyok rasa orang itu adalah si manusia bengis bertelinga tunggal Oh Tin San. Huyong Sian Chu segera mengangguk berulang kali, benar, setelah mendengar penjelasan dari Tuan Kitin. Malam ini, semakin terbukti kalau Oh Tin San lah si pembunuh biadab tersebut. Tanda petik. Siapa tahu kalau hal tersebut merupakan permainan busuk dari makhluk bertanduk tunggal timbrung Cai Soat tidak mengerti. Huyong Sian Chu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak cocok dengan kenyataan bila kita berpandangan demikian, andai kata pembunuh aslinya adalah si Ye Ugi, waktu itu pastilah dia sedang melarikan diri dengan gugup dari kuburan setelah berhasil dengan pembunuhannya, andai kata dia yang menemukan jejak Toan Pacu lebih dulu sehingga baru berlagak sok rahasia dan mencurigakan, untuk melepaskan diri dari cengkeraman Toan Pacu, tidak seharusnya dia memasuki kuburan Ongbong lagi dan bersembunyi di balik dinding sehingga akhirnya mesti terluka. Si Cai Goat segera mengangguk sambil membenarkan, sebaliknya si Yau Chian menimbrung lagi. Berdasarkan penuturan Toan Kitin waktu itu si Ye Ugi tidak masuk ke dalam kuburan bersama-samanya mungkinkah dah menyusup lagi ke dalam kuburan dengan melalui jalan rahasia baru? Tentu saja, jawab Huyong Sian Chu tanpa ragu, Itulah sebabnya pada mulanya aku menganggap lorong baru itu hasil perbuatan dari si mahluk bertanduk tunggal si Ye Ugi sebab ketika si beruang berlengan tunggal Tiong Tek Chiong bertarung dengan si Toya Baja berkoki tunggal Gui Pak Chiang, secara kebetulan mereka keluar dari lorong baru tersebut sedangkan si manusia bermata tunggal Toan Kitin masuk keluar lewat pintu utama, dari sini membuktikan juga kalau dia sama sekali tidak tahu dalam kuburan itu terdapat lorong baru sebaliknya jika si manusia bengis bertelinga tunggal Oh Tinsan bila mengetahui kuburan tersebut masih terdapat lorong rahasia baru. Dia pun tak akan merusak tombol rahasia pintu belakang kuburan itu secara tergesa-gesa. Biarpun si mahluk bertanduk tunggal si Ye Ugi Baja ngantengik ini bukan pembunuh sebenarnya, tapi anak Giyok yakin dialah biang keladi dari peristiwa berdarah ini serulan si Giyok kemudian dengan penuh kebencian. Si Chai Soat segera menimbrung pula dengan gemas. Justru karena dialah si biang keladi dari peristiwa berdarah itu, maka Gordie Mas telah menembusi dadanya. Lebih dulu, Huyong Sian Chu yang mendengar perkataan ini segera menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas. Aai, inilah yang dinamakan hukum karmat, siapa pula manusia di dunia ini yang bisa lolos dari kejadian tersebut? Seperti mengerti akan sesuatu, Si Ocian ikut pula berbicara. Berdasarkan kesimpulan yang telah dihimpun andai kata pembunuh Pamanlan yang sebenarnya adalah si manusia bengis bertelinga tunggal Oh Tinsan, maka di saat si makhluk bertanduk tunggal si Ye Ugi dan Toan Kitin memasuki kuburan Ong Bong, mungkin Oh Tinsan sudah berada di sana, waktu itu mungkin saja ia baru membunuh Pamanlan, mungkin pula sedang menggeledah seluruh bangunan kuburan tersebut, karena mengetahui si Ye Ugi menyelunduk masuk barulah dia menyembunyikan diri di belakang meja batu besar. Agaknya Hu Yong Sian Chu, Lan Si Giok dan Si Chai Soat mempunyai perasaan yang sama pula, maka mereka pun mengangguk berulang kali tanpa komentar. Berdasarkan analisanya, Si Ocian berkata lebih jauh. Tindakan si makhluk bertanduk tunggal si Ye Ugi tidak. Masuk bersama-sama Toan Kitin, sebaliknya secara diam-diam menyelunduk masuk melalui lorong rahasia baru. Mungkin tujuannya ingin berpeluk tangan menyaksikan hari mau berkelahi, tapi dia pun tidak menyangka kalau setelah tiba dalam kuburan ternyata Pamanlan telah tewas terbunuh, karena itu si Ye Ugi tidak mengikuti Toan Kitin mengundurkan diri dari situ karena dia berniat menggeledah semua tempat yang mencurigakan dalam kuburan tersebut. Siapa tahu di saat dia hendak melakukan penggeledahan itulah adik Giok telah pulang. Melihat pandangan serta kesimpulan yang diambil putri kesayangannya Chiu Siao Chian begitu cermat dan teliti, tanpa terasa dia memandang gadis itu dengan sorot mata memuji, sementara kepalanya manggut-manggut berulang kali. Si Chai Soat segera menyelah. Menurut penuturan Enci Chian tadi jadi kau menganggap si Ye Ugi sendiri pun tidak tahu kalau Oh Tin San telah bersembunyi di belakang meja batu? Si Oh Chian kembali mengangguk. Tentu saja, bila ia tahu kalau Oh Tin San bersembunyi di dalam kuburan, di saat Toan Kitin menyelamatkan si Ye Ugi dari kuburan tersebut, si Ye Ugi pasti sudah menjelaskan tentang jejak Oh Tin San, tapi kenyataannya Toan Kitin baru mengetahui akan gerak-gerik Oh Tin San waktu itu baru-baru ini. Tapi ketika itu keadaan si Ye Ugi toh sudah payah sehingga untuk berbicara saja tak mampu tanya Chai Soat seperti baru teringat akan hal ini. Lan si Giyok segera menyelah. Hal itu tak lain hanya merupakan taktik klicik si Ye Ugi, bila ia tahu kalau si manusia bengis bertelinga Tunggal Oh Tin San bersembunyi di dalam kuburan, dia pasti dapat berbicara. Jadi kalau begitu kepura-puraannya tak mampu berbicara hanya untuk menghindari pelbagai pertanyaan yang diajukan Toan Kitin kepadanya, tanya Chai Soat tidak mengerti. Lan si Giyok mengangguk. Tentu saja demikian, sebab dengan berbuat begitu berarti dia bisa terhindar dari terbongkarnya maksud dan rencana busuknya, kembali si Chai Soat bertanya tidak mengerti. Kalau toh si Ye Ugi sendiri pun tidak tahu kalau Oh Tin San juga berada dalam kuburan, mengapa pula Oh Tin San mesti membinasakan si Ye Ugi? Huyong Sian Chu tertawa-tawa, dan lantas menyelah. Tentu saja hal ini dikarenakan si Ye Ugi sudah. Mendengar kalau anak Giyok telah mengirim kotak kecil perak itu kemari, dengan dibunuhnya si Ye Ugi oleh Oh Tin San berarti kecuali anak Giyok, hanya dia seorang yang mengetahui tentang jejak kotak kecil itu. Sungguh aneh, kata si Ye Ucian pula seolah-olah berguman, kenapa Oh Tin San juga mendapat tahu akan tempat persembunyian Pamanlan. Dengan kera bagaimana dia menyelundup ke dalam kuburan kuno dan membunuh Pamanlan, hal ini hanya bisa dijawab oleh si manusia buas bertelinga tunggal Oh Tin San seorang, sahut Huyong Sian Chu sedih. Ketika mendengar sampai di sini, Lansi Giyok segera berkerut kening, sorot metu, tajam melintas lewat dari balik matanya, kalau bisa dia ingin sekarang juga memasuki benteng Wilimpeo dan mencari pembunuh ayahnya itu untuk membuat perhitungan. Maka kepada Huyong Sian Chu dia pun memohon. Bibi, mari kita mencari Oh Tin San sekarang juga, kita dapat meneruskan perjalanan. Dengan menumpang sampan ini, kita pun bisa menantangnya secara terang-terangan. Jika dia bersikeras tak mau keluar, kita bisa menyelundup masuk dengan menyelam di bawah permukaan air. Huyong Sian Chu termenung sejenak kemudian mengiakan, maka Xiao Qian dan Cai Soat pun bersama-sama mendayung kembali berangkat menuju ke benteng Wilimpeo. Malam itu udara sangat gelap, kecuali bintang hanya rembulan yang bersinar redup tapi nun di ufuk timur sana setitik cahaya putih sudah mulai muncul. Ratusan perahu perang Lemlopa yang semula berkumpul di situ, kini sudah lenyap dari pandangan mata. Di tengah hembusan angin yang lembut, meski keempat orang itu tidak tidur semalam suntuk, saat itu mereka tidak merasa lelah barang sedikit pun jua. Kecuali sampan kecil mereka yang sedang bergerak mengarungi telaga, serta suara percikan air yang memecah ketepian, tiada terdengar suara lain di sana. Setelah melalui keheningan berapa saat, tiba-tiba terdengar Huyong Sian Chu menghela napas panjang. Lansi Giok dan si Chai Soat sama-sama merasa terkejut sehingga tanpa terasa bertanya bersama. Bibi, persoalan apa sih yang membuatmu kesal?